hai 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 saya lagi di rumah guys jangan lupa like comment and script aku akan menceritakan pengalamanku dengan seorang wanita setengah bayar yaitu dengan Picardy umurnya 45 tahun Picardy ini adalah tante atau bibik daripada istriku beliau ini adalah istri kedua dari suaminya dan resikonya beliau ini sangat jarang ditemui oleh suaminya sehingga belum punya anak sampai akhirnya akulah yang mendapatkan durian runtuhnya dari keadaan itu tahukah apa sebabnya karena Picardy ini tak pernah hamil ternyata 9 tahun berumah tangga dengan paman istriku boleh dikatakan hanya satu tahun dia digauli layaknya seorang istri selebihnya selama delapan tahun selanjutnya hanya dia bisa menikmati dengan sentuhan tangan suaminya itu semua dialami karena sang suami memiliki penyakit jantung kronis Hai dan saat itu suaminya sudah diada singkat cerita Picardy sudah lebih kurang satu tahun menjanda sebatang kara tidak punya anak apalagi cucu juga tidak bekerja dan juga tak memiliki usaha peninggalan suami pas-pasan oleh karenanya aku bersama istriku berniat untuk membelanjakan atau memberikan nafkah kepada Picardy sampai urusan belanja dapur hidupnya sehari-hari ditemani oleh seorang pembantu rumah tangga yang juga menjadi tanggungan kami setiap dua minggu sekali istriku selalu datang menemui bikarti untuk menjenguk sekaligus membawanya belanja keperluan dapur di supermarket aku paling hanya telepon dan hanya sebulan sekali saja menjenguknya semua ini kami lakukan hitung-hitung balas budi karena sewaktu suaminya masih ada dan kondisi kehidupan kami belum apa-apa kami banyak dibantunya suatu ketika istriku tidak dapat pergi untuk menjenguknya padahal sudah jadwalnya untuk belanja segala keperluan dapur Picardy istriku kurang sehat terpaksa aku menghentikannya dan hal ini bukan yang pertama kali sudah sering hampir empat sampai lima kali namun yang kali ini suatu hal yang luar biasa terjadi dan tak bisa kulupakan selamanya enak sih sore hari itu aku langsung menuju rumahnya Picardy untuk menggantikan istriku mengajak dan menemaninya belanja keperluan dapur sebagaimana biasanya setibanya dirumahnya aku langsung memarkirkan mobilku di garasi rumahnya sore Bik sapa aku sambil ku terus menghampiri Picardy yang sedang tiduran di sofa sambil menonton TV kucium tangannya dan kedua pipinya hal ini adalah sudah menjadi satu kebiasaan di keluarga kami kalau bertemu dengan siapa kamu Herman beliau bertanya sambil melirik ke arah pintu utama dan melihatku Hai dengan kening dikerutkan ya dengan mobil lebih jawabku santai dan berbalik ke arah lemari es untuk mengambil segelas air dingin jangan kamu bercanda bibit tanya beneran Niman Herman tidak bercanda Bik sekarang aku duduk di bangku tamu di depan sofanya sambil ikutan nonton TV maksud bibit istrimu itu tidak ikut dia lagi tidak enak badan Bik jawabku sambil mengalihkan pandanganku dari pesawat televisi ke arah Bik karti namun pandanganku terhenti di kedua pangkal yang sedang dilipat dan saling bertindihan kusah dari beliau tidak sadar kalau daftarnya tersingkap atau dia tahu tapi karena hal ini sudah biasa Hai maka tidak akan masalah bagi kami kali ini aku merasakannya agak aneh aku merasa tergetar dengan pandangan ini aku cepat sadar sehingga kualihkan secepatnya pandanganku lagi ke arah Hai pesawat televisi itu tapi perasaanku menggoda sehingga aku mencoba mencuri pandangan dengan melirik ke arah yang tadi hatiku semakin tidak tenang pikiranku mulai tidak normal kucoba membuang pikiran yang sudah mulai tak menentu arahnya itu dengan menonton televisi Bik sapaanku berhenti aku ingin mengajaknya bicara tapi pada saat aku menyapa itu secara bersamaan aku memalingkan pandanganku lagi ke arah wajahnya tapi pandanganku berhenti di bagian dasi nya yang terlihat kundukannya dikarenakan belahan dasternya itu melorot ke samping karena pada saat itu posisi tidurnya di sofa miring ada apa man tanya-nya mengagetkanku aku segera memalingkan lagi pandanganku Ayo bi segera kita rapi-rapi sekarang sudah hampir jam 7 nih nantinya keburu supermarket tutup man badan bibi rasanya lemes kurang bersemangat Bagaimana kalau besok saja kita belanjanya pinta bikarti lesu Oh iya bibi Herman sudah sampai disini lagi pula besok saya ada kerja lembur lebih ya sudah kapan-kapan saja sambungnya lagi enggak lebih sekarang saja nanti kalau ditunda-tunda jadi ini enggak jadi kayak dulu jelasku kamu memang orangnya keras kepala ya man katanya Hai kalau ada maunya tidak bisa ditunda saya sudah bibit salin dulu tapi kalau nanti jadi sakit Hai kamu yang repot juga lho akhirnya dengan malas dia bangun dari sofa-nya menuju kamar aku pun melanjutkan nonton televisi selang beberapa menit aku menunggu dengan tidak sabar aku pun melirik ke arah pintu kamar dan tiba-tiba mataku terperanjat melihat pemandangan di dalam kamar kulihat bikarti membelakangi pintu kamar yang tak ditutup sayangnya posisinya juga membelakangiku sehingga aku hanya bisa untuk menikmati dari belakangnya saja dan cukup indah masih seperti anak remaja pikiranku semakin kacau akhirnya kami pergi untuk belanja setelah sudah lebih kurang setengah jam kami mengitari etalase demi etalase tiba-tiba saja dari posisi jongkok pikarti meraih tangan kiriku yang sedang berada di sebelahnya sambil menggandul di tangan pikarti berdiri dan merapatkan badannya di sisi badanku langsung meletakkan wajahnya di bawah kiriku sambil bergumam bibik pusing man ayo sudah kemudian tangan kiriku mengait pinggulnya setengah memeluk dan berkata ya sudah bi kita pulang saja kalau masih ada yang kurang belanjaannya bisa dibeli di warung dekat rumah kata aku sesampai di rumah mobil aku parkir di depan rumah dan dengan bergegas aku turun terus menghampiri sisi pintu kiri mobil untuk segera membukakan pintu bagi pikarti pintu pun kubuka kulihat beliau terasa berat mengangkat badannya dari jok mobil bantu bibik dong man katanya dasar tidak bertanggung jawab hardiknya manja aku pun langsung merangkul pinggulnya turun dari mobil dan langsung memapah ke dalam rumah setibanya di depan pintu masuk pembantunya membukakan pintu dan aku sambil membopong bikarti memerintahkan untuk menurunkan bareng serta mengunci kembali mobilnya bik mau tiduran di sofa atau di kamar di kamar di kamar aja man jawabnya kami pun menuju kamar dan aku langsung membaringkan bikarti di tempat tidur dia pun berbaring sambil memegangi kepalanya Herman balurin minyak kayu putih dulu ya perlu bibik setelah itu Herman pijat kepalanya minta aku padanya man jangan pulang dulu ya teman bibik sampai enakan katanya aku terkejut dengan suara itu dan aku pun memalingkan muka aku ke arah wajah beliau sambil mengangguk aku menjadi heran dan gemetar apakah ini sengaja dilakukannya sementara pikiranku bertanya-tanya tanpa aku sadari aku sudah nekat untuk beberapa saat aku berpikir memulainya dari mana aku bingung tapi akhirnya aku putuskan untuk memeluknya dari belakang dengan melingkarkan tanganku tiba-tiba saja ku denger suara serak dan parau dari sebelahku man dari tadi bibik tahu kalau kamu sangat nekat dengan kenakan kamu sama bibikmu ini aku sangat terkejut dan kaku tubuhku kala itu karena sangat takut dan merasa bersalah Bik belum selesai aku berbicara tiba-tiba tanganku itu dipegangnya dan beliau berkata tak apa-apa man kalau kamu masih belum puas teruskan saja katanya asal kamu bisa memberi kesenangan padaku tanpa menunggu ababa lagi dari bibik karti Herman akan memberikan apa yang telah lama hilang dari bibik malam ini selesai berkata itu aku aku pun langsung mengeluarkan segala jurus yang aku punya selama ini satu demi satu tujuan memberikan bukti ke Bik karti bukan cuman janji-janji palsu karena aku tahu Bik karti ini sudah cukup lama tidak lagi mengenal hal yang sangat disenangi oleh semua orang itu hingga akhirnya perlahan aku jatuh ke samping kanan Bik karti yang sedang terbaring lunglai man bagaimana ini rasanya bibik akan terus menginginkan hal satu ini bagaimana man tanyanya tenang saja bibikku sayang Hirman akan selalu ada bila bibik membutuhkan kehadiran Hirman jawabku bibik tinggal telepon dan saya akan langsung meluncur bener ya man beneran bibik cantik cerita ini hanyalah sebuah hiburan sebagai pelajaran hidup buat kita bahwa setiap tindakan yang kita ambil selalu ada resikonya jika ada kesamaan nama gelar maupun tempat itu karena unsur ketidaksengajaan kami selaku admin mohon maaf terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai nantikan cerita seru selanjutnya jangan lupa like dan subscribe ya guys terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati